Intro Menjadi salah satu kebanggaan kampus perjuangan, Tim Baru Nasra ITS akan kembali unjuk gigi dalam kompetisi kapal cepat tak berawak nasional di Sampang Madura pada tanggal 17 sampai 20 November mendatang. Seranggaan kegiatan persiapan dilakukan termasuk salah satunya adalah launching tim dan kapal terbarunya. Bersama saya Dita Amarah, berikut liputannya. Intro Tim Baru Nasra Institut Teknologi 10 November kembali mempersiapkan diri untuk bertarung di ajang kompetisi KCTBN Kapal cepat tak berawak nasional di Sampang Madura. Kompetisi tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 20 November mendatang. Launching tim dan kapal terbaru Baru Nasra pun diadakan sebagai salah satu langkah persiapan dalam menghadapi kompetisi tersebut. Acara ini berlangsung pada tanggal 12 November 2018 di Danau 8 ITS dan dihadiri oleh Bapak Darmaji selaku Direktur Kemahasiswaan ITS serta para awak media lainnya. Nah Sobat Kampus, sekarang saya sedang bersama dengan Stephen selaku ketua tim yang akan bertanding di ajang kompetisi kapal cepat tak berawak nasional. Nama kapal yang akan bertanding sendiri itu apa mas? Nama kapal yang kami usung adalah NALA Naval Autonomous Evolution Mark III. Jadi ini kapal yang ketiga untuk KCTBN. Lalu keunggulan dari kapal itu sendiri apa mas? Keunggulan dari kapal kami adalah kami mengusung kapal terjenis katamaran yaitu kapal yang memiliki stabilitas tinggi. Sesuai dengan fungsi robot yaitu memerlukan stabilitas yang sangat tinggi. Jadi kapal ini sangat cocok untuk kondisi stabilitas yang tinggi. Lalu nanti untuk perlombaannya sendiri itu tantangan apa yang akan dihadapi? Tantangannya sangat berbeda ya dari tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya itu KCTBN dilaksanakan di Surabaya, di Donau Sir. Yang kondisi alamnya sama kayak di sini, kita trial setiap hari. Nah berbeda dengan yang di Madura. Di Madura akan dilaksanakan di pantai. Yang kondisinya sangat berbeda yaitu di pantai kan bergelombang-gelombang. Jadi tantangannya yang paling beratis. Nawa Evo Mark III adalah kapal yang akan diperlombakan dalam kompetisi KCTBN 2018. Kapal jenis katamaran ini adalah kapal yang memiliki stabilitas tinggi sehingga mampu beroperasi pada kondisi yang membutuhkan kestabilitasan tinggi. Salah satu contohnya adalah beroperasi di pantai berombak yang merupakan medan kompetisi KCTBN kapal cepat tak berawat nasional tahun ini. Nah itu tadi serangkaian kegiatan launching tim dan kapal baru Nasra ITS yang akan belaga di kompetisi kapal cepat tak berawat nasional. Semoga tim baru Nasra dapat meraih kemenangan kembali untuk membanggakan kampus perjuangan tercinta. Dari Danau 8 ITS, kru yang bertugas melaporkan.